Intro Makan keterampilan Wanseni Pendidikan Agama Islam tingkat SMA-SMK se-Bancar Masin yang diselenggarakan mulai 13-14 September 2023 dilaksanakan di SMK Negeri 3 Bancar Masin Kegiatan ini dibuka kepala bidang pendidikan agama Islam Wan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan beisukan Rabu 13 September 2023 Pekan keterampilan Wanseni Pendidikan Agama Islam tingkat SMA-SMK se-Bancar Masin yang diselenggarakan mulai tanggal 13-14 September 2023 dilaksanakan di SMK Negeri 3 Bancar Masin Kegiatan yang diikuti puluhan sekolah di Kota Seribu Sungai ini dibuka kepala bidang pendidikan agama Islam Wan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Sawiti beisukan Rabu 13 September 2023 Saya nyatakan resmi dibuka Terima kasih Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Sarifuddin Wahidakwani Prima TV menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini Wan berharap terus berlanjut di tahun-tahun mendatang karena kegiatan ini akan mampu meningkatkan sumber daya manusia nang beradab wan berahlak Politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan pemerintah lebih intens agar kegiatan nang kaya ini bisa dimulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat menengah atas wan pelaksanannya lebih diperluas yaitu se-Kalimantan Selatan Yang pertama saya apresiasi terhadap pelaksanaan ini ya tentu kita ingin keberlanjutan kegiatan ini karena ya tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini juga adalah bagian dari bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini yang saya sangat tekankan yang kedua juga saya berharap ke depan pemerintah juga lebih intens lagi ya agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlangsung dari jincang yang paling mengerjakan SMA ini SMA ini kan Kota Banjarmasin kita lalu bisa sekalimantan selatan harapannya begitu dan tentu ini memerlukan diskusi lagi nanti ke depan upaya yang dilakukan DPRD Kasa sendiri Pak untuk meningkatkan generasi muda untuk cinta seperti ini seperti apa Pak? saya yang pertama datang ini menjadi bagian diskusi dan komunikasi di Komisi 4 agar bisa menjalankan program-program atau program kegiatan di dina-dinas terkait yang terkait dengan pentas keterampilan pendidikan agama Islam Kabit Pendidikan Agama Islam Wanpondok Pesantren Kanwil Kemenak, Kalimantan Selatan Ahmad Sawiti berharap pentas PAI ini juga mampu meningkatkan kemampuan siswa serta menumbuhkan minat wan keterampilan peserta didik hingga nantinya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan serta mampu membentuk sikap wan mental spiritual peserta didik Kami dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi kegiatan ini walaupun kegiatan ini tidak ada anggaran baik itu dari tingkat kecamatan, kebupaten, provinsi, dan nasional tidak ada anggaran Pak tetapi kita cukup luar biasa membeli penghargaan yang sangat luar biasa bagi IMK yang bisa melaksanakan ini walaupun tidak ada anggaran di apa namanya di Kementerian Agama artinya mereka ini sudah setiap tahun lah mengadakan kegiatan ini tapi tahun ini untuk nasional tidak ada jadi mereka tetap menaksanakan di tingkat kota ini bagi mereka sekolah-sekolah di kebupaten kota itu bagi mereka yang ada punya dana ya silahkan untuk melaksanakan ini kami sebagai Kementerian Agama ini hanya mengapresiasi mendukung kegiatan ini yang positif ini Pak bagaimana untuk tahun depan nantinya biar nantilah lebih semarak lagi dengan area dana atau tidak Pak? ya nanti kita coba nanti kita beberapa kali dalam penyusunan itu belum ada dianggarkan kita terus mencoba bagaimana kita harus menganggarkan kegiatannya ada tapi dananya tidak ada kita mencobalah coba yang diharapkan kita ada sponsor-sponsor tadi ya dari Dugunur dari Bupati Wali Kota ya sempurna itulah yang diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Rizkon memadahakan kegiatan ini diikuti sebanyak 32 sekolah sebanjar masin sedangkan kategori lomba ada lima cabang keterampilan wan seni yaitu debat pidato musabakotilawatil quran nasyid islam wan kreasi busana muslimah dan kegiatan ini sesungguhnya adalah kita ingin menjalin silaturahami guru-guru pendidikan agama islam se-kota Banjarmasi khususnya di jenjang SMA dan SMK dan juga ingin memperlihatkan potensi daripada anak-anak kita di masing-masing sekolah barangkali kita bisa menggali prestasi yang ada di sekolah itu dengan melalui kegiatan-kegiatan lomba Pak terkait dengan tidak adanya dana tadi Pak tapi tetap bisa melaksanakan itu seperti ya Alhamdulillah setelah kita bersepakat untuk melaksanakan PENTA SPAE kita membentuk kepanitiaan dan kita juga Alhamdulillah mendapat support dari sekolah dari SMA dari SMK dari ketua-ketua MKKS dan kegiatan ini kita lakukan secara mandiri secara bersama-sama dan juga kita mendapat hubungan dari berbagai pihak sehingga ini kegiatan bisa berjalan dengan semangat dan kebersamaan kita bersama Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Moksin merasa bersyukur bila sekolahnya terpilih dalam rangka membangkitkan wanmenggugah kembali kegiatan religius terkait dengan peningkatan kapasitas wan kapabilitas dari siswa wan siswi muslim wan muslimah sehingga disini tentunya seluruh perwakilan dari SMA SMK hadir di SMK 3 dan kami sangat antusias selaku tuan rumah yang ketempatan di tahun 2023 untuk memulai kembali ini sangat mensupport kegiatan dari pekan pentas seni dan keterampilan PAI ini dengan harapan bahwa ini akan terus berlanjut dan ini memicu untuk jenjang pendidikan yang dibawanya maupun juga memicu untuk di tingkat lanjutan bisa merespon kegiatan ini untuk mengadakan event-event yang sama sehingga berkelanjutan dan juga berjenjang sampai di tingkat nasional seperti yang yang dulu kembali terima kasih